Di tengah kondisi permohonan yang tinggi pada awal tahun 2020 ini, Blanko EKTP di Kabupaten Bungo masih dalam kondisi kosong. Alhasil pihak dinas Dukcapil hanya menerbitkan suket sembari menunggu pasokan Blanko EKTP tiba. Pada kondisi tingginya permohonan pembuatan EKTP tidak dibarengi dengan ketersediaan Blanko. Terlebih pada awal tahun 2020 ini, ketersediaan Blanko EKTP di Kabupaten Bungo dalam kondisi kosong. Akibatnya sekira 5.474 pemohon EKTP hanya diberikan surat keterangan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, Toto Tohirudin mengatakan, setiap harinya ada saja warga yang mengajukan untuk pembuatan EKTP, baik itu pembuatan pertama kali maupun karena perubahan status dalam elemen kependudukan, seperti perubahan status perkawinan dan pekerjaan. Namun ada pula yang mengajukan permohonan pembuatan EKTP akibat hilang dan rusak. Toto menuturkan selama ini pendistribusian Blanko EKTP dari pemerintah provinsi selalu terbatas dan jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat permohonan. Seperti pada awal Januari 2020 ini hanya terjadi suplai 100 Blanko EKTP di Kabupaten Bungo. Untuk mengantisipasi permohonan EKTP, pihak disduk capel hanya dapat mengeluarkan surat keterangan yang diberikan kepada pemohon EKTP. Suket tersebut sebagai bukti jika yang bersangkutan telah melakukan pengurusan permohonan pembuatan EKTP. Senin, sebab hari ini kami nanti bubar kantor baru nge-update data lagi. Jadi per Senin kemarin tanggal 13 Januari 2020, Suket itu 5.474. dan itu akan menjadi dorongan untuk bisa diterlaksana.